Intro Muhammad Saddam Pandu Sutrisno, akrabisapa Pandu yang merupakan pemain basket tim nasional U16 berserta tim basket karisma bangsa dalam waktu dekat, tepatnya 23 Oktober mendatang akan mewakili Indonesia di turnamen Asia Pasifik yang akan dilaksanakan di Singapura Kamis 3 Oktober 2019 ditemui media selesai pertandingan di langgang olahraga Dinyati, kota Tanggerang Pandu mengungkapkan untuk menjadi pemain basket dibutuhkan fokus dan pantang menyerah terus fokus jangan pernah menyerah lah apapun yang terjadi pasti bakal mengasihkan yang baik dirinya menambahkan setelah pertandingan DBL selesai akan mempersiapkan lebih maksimal lagi untuk pertanding di Singapura dalam turnamen Asia Pasifik mendatang habis ini kita masih ada tanding di Singapura Oktober pasti kita persiapkan lagi lah lebih dari ini hal tersebut juga diungkapkan pelatih Coach Deddy guna menghadapi turnamen Asia Pasifik dirinya berharap tim lebih maksimal lagi dalam berlatih untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di Singapura setelah kompetisi kita ada tanggal 23 turnamen Asia Pasifik di Singapura persiapannya pun pendek cuma saya harap bisa maksimal bawa nama Indonesia di Singapura lebih lanjut Mr. Bambang mewakili manajemen sekolah karisma bangsa menuturkan untuk menjadi pemain tim basket harus melewati seleksi yang ketat kita seleksinya memang ketat karena tidak cuma untuk bakat basket cukup tapi akademi juga harus bagus makanya anak-anak ini basketnya dan akademinya juga bagus selamat menikmati